Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak-anak bertemu lagi dengan ibu dalam pelajaran PAI di minggu ke-17 dan sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi jidni ilma warazukni pahma amin anak-anak minggu ini kita akan membahas materi bab 7 tentang memahami perilaku kasih sayang kepada sesama anak-anak Allah memiliki sifat ar-rahman ar-rahim yang tertera di ayat ketiga surat al-fatihah yang artinya Allah maha pengasih dan maha penyayang kepada hambanya kita harus belajar meneladani sifat kasih sayang Allah dengan menyayangi sesama manusia dan makhluk lainnya apabila kita menyayangi orang lain, orang lain akan menyayangi kita sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yaitu siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang hadis diwayat Bukhari Muslim perlu anak-anak ketahui bahwa manusia disebut makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri pasti akan membutuhkan bantuan orang lain maka dari itu kita harus menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita supaya ketika kita mendapat kesulitan orang lain pun akan senang menolong kita nah anak-anak sekarang silahkan anda baca halaman 54 contoh-contoh perilaku kasih sayang kepada sesama ada contoh kasih sayang kepada orang tua kasih sayang kepada guru kasih sayang kepada teman kasih sayang kepada tetangga dan kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan mudah-mudahan setelah kita mempelajari bab ini yaitu tentang kasih sayang mudah-mudahan hidup kita penuh dengan kasih sayang ingat kalau kita ingin disayang orang lain maka kita harus menyayangi kalau tidak ingin disakiti maka kita jangan menyakiti hati orang lain kalau ingin ditolong maka kita harus suka menolong orang lain semoga Allah mengandurahkan sifat kasih sayang di hati kita semua amin ya roba alamin anak-anak sampai disini dulu pertemuan kita minggu ini mudah-mudahan anak-anak bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari minggu ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh